Terima kasih. Ayo bu, semangat bu, ayo bu. Terima kasih, dorong bu. Ayo bu, dorong masku, ayo bu. Tinggi lagi, tinggi lagi bu. Ayo bu, tinggi lagi, tinggi lagi. Ayo bu, tinggi lagi, kembangku, ayo bu. Alhamdulillah, selamat ya bu. Bayu, bayi bu perempuan. Rosa, lihatnya anak kamu. Cantik ya? Mirip sama kamu. Ah iya, mau dikasih nama apa bayinya? Jauhi anak itu dari hadapanku. Astagfirullahaladzim, Rosa. Bayi ini gak bersalah. Dia gak tau apa-apa. Masih suci. Kamu jangan salahkan dia atas kesalahan masa lalu kamu. Loh, kamu kok malah nyalain aku sih? Kamu kan tau, sejak awal kehamilan aku, aku ingin menggugurkan bayi itu. Tapi kamu terus aja ngelarang. Jadi sekarang wajar kalau aku tidak mau mengakui bayi itu. Ya Allah, Rosa. Aku pikir dengan hadirnya bayi ini, bisa melibatkan dalam pemikiran kamu. Ternyata pemikiran aku salah. Sampai kematipun, aku tidak akan memakui anak itu. Dia hanya penghalang membuat aku jadi kaya. Bayi ini butuh kamu sebagai ibu kandungmu. Aku mohon, demi persahabatan kita, kamu mematalkan nyatakan untuk membuang bayi ini. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Jauhi bayi itu dari aku. Kamu lihat dulu. Kamu lihat dulu. Pergi. Pergi. Tunggu, Rosa. Tunggu, Rosa. 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 Aku mohon, Rosa. Buka sedikit hati kamu, Rosa. Untuk aku, Rosa. Aku rela. Jadi ayah. Dari anak kamu, Rosa. Rosa. Menikahlah dengan aku, Rosa. Aku janji. Aku akan membahagiakan kamu dan anakmu, Rosa. Ayo, Rosa. Mau hidupin apa kamu dengan aku? Hah? Kamu sadar diri dong? Hidup kamu sendiri aja udah susah. Jodoh aku bukan kamu. Tapi jodohku laki-laki kaya yang bisa membiayain aku. Kalau aku kawin sama kamu, aku gak mau jadi gembel. Rosa. Tapi aku bisa cari pekerjaan yang layak, Rosa. Untuk memenuhi kebutuhan kamu, Rosa. Tolong, Rosa. Menikah dengan aku, Rosa. Tampak, Rosa. Rosa. Kamu cuma buang-buang waktu aku aja, Jimmy. Kamu ingat? Aku gak akan pernah mau kawin sama kamu. Rosa. Rosa. Pak, makasih ya, Pak. Alhamdulillah ya, Bun. Akhirnya kita nyampe juga di Jakarta. Iya, sayang. Oh iya, kamu bawakan alamat yang dikasih sama Ira. Aku bawa aku, Bun. Kita naik apa ya, Bun? Jadi, cewek yang lagi lo taksir tuh umurnya tua. 10 tahun di tes gue, men. Gue bayangin aja, masa kok pacarnya 10 tahun di tes gue. Kayak gile. Tapi lo tampangnya gak kelihatan udah tua. Gak sih, cakep, cantik emang. Gue tau, palingan kayak nyokap tiri lo gitu ya. Gak ada yang nyadar, kodoknya anak pangkutan kayak lo tua. Lo demen-demen nyokap tiri gue lo ya? Gue bilangin lo ya, lo demen lo ya. Gak persepi jalanannya. Kita jalan aja, takut ke bulu sore. Eh, aku sekal. Ah, Bunda. Bunda. Tolong. Tolong. Bunda, Bunda bangun, Bunda. Tolong. Tolong, Iman. Tolong, Iman. Bunda, tolong. Tidak apa-apa, tolong, 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 tolong. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Eh, Mbak. Iya. Saya minta maaf banget ya atas kejadian tadi. Soalnya saya juga gak nyakang ibu mbak lari gitu aja ke tengah jalan. Maaf banget, Mbak, ya. Iya, iya. Gak apa-apa kok, Mas. Ngapain ini penting hutan, sih? Ini buat gue. Eh, yang ini punya gue. Gak ini buat gue. Senjata kan lo suka model yang kayak gini, ha? Kak. Ini buat apa? Waduh. Langsung. Assalamualaikum. Endang. Maaf, ibu. Udangnya lagi sakit. Ini anaknya, Nisa. Ini dengan siapa, ya? Halo? Aku di Diti. Siapa main, lupin? Eh, gak tau, kan? Aduh, teh. Eh, jaman sekarang itu banyak banget orang jahat di Jakarta. Jadi, harus hati-hati yang gak telepon. Wah, lo peduli lo. Tate-tate, emang sejak kapan dikawin sama Akang lo? Tete-tete aja. Eh, emang lo gak denger tadi dia ngomong apa, ha? Akang, dia manggil gue Akang. Berarti asal dia dari Jawa Barat. Bukan dari Tegal. Lo ngapain manggil dia Simba? Hah? Sekalian aja tuh, ya? Lo panggil Simbo. Panggil Simbo. Berarti keluar sakit, ya? Eh, dia manggil Akang tuh gua. Akang Gali. Buka dulu. Saya kan, teh? Eh, saya. Kamu maaf, saya permisi lagi, ya? Eh, saya. Eh, spek. Mama kenapa sih? Iya, Mama. Kok pucet gitu sih, Mama? Kayaknya. Gak apa-apa kok, Pa? Tuh, Mama. Ma! Si Mama kenapa lagi sih, Tuh, Pa? Paling dia lagi mikirin tempat untuk arisan bulan ini. Lagian sih, Mama sih. Kayak be-be-be-abil. Masih aja arisan-arisan. Ngomong apa sih kamu ini? Eh, denger ya. Kamu gak boleh ngomong gitu sama mangkam. Makasih banyak, ya. Kalian udah bantuin Bunda. Bantuin demok rumah sakit. Iya, sama-sama, Pa. Emu udah tanggung jawab aku kan bawa ibu kemu ke rumah sakit. Aku ikhlas kok, beneran. Iya. Yaudah, kalau gitu, aku masuk dulu ya. Kamu mau ngapain? Ya, aku mau jagain Bunda. Oh, iya. Yaudah, kalau gitu, kalian pulangnya hati-hati ya. Iya, makasih. Ini. Oh, baik. Lantai ya. Iya, malam. Sawis, rehat ya. Sak, gimana? Udah dapet temen di sini? Alhamdulillah, udah kak Untungnya juga mereka pada baik-baik semua sama aku Ya iyalah, orang sebaik kamu itu mana mungkin dijahatin Kalau orang yang itu, mendingan gak usah kenal deh Dia tuh suka ganti-ganti cewek Gali Kamu? Kok bisa disini? Gali? Kamu kuliah disini juga? Iya, kok kuliah disini? Kamu kuliah disini juga? Iya, ini kampusku Oh iya, kak Ira, Gali ini yang kemarin bantuin aku bawa bunda ke rumah sakit Eh, kamu cerita dong sama aku, gimana ceritanya kamu bisa kuliah disini? Ya, ayo, udah ikut aku sekarang Ayo, udah ikut aja, ayo, ayo Garangga Hai Sindi? Lo ngapain kesini? Mau njemput kamu Jemput gue? Ada apa ya lo? Iya, tadinya aku tuh mau ketemu mas Gali Tapi kayaknya dia udah sama cewek gitu deh, kak Siapa sih, kak, cewek barunya ya? Gue gak tau deh Gue gak tau deh Yaudah deh, kak, makan yuk, lapar Mas Gali Cie Udah jadian kok gak bilang-bilang sih? Ngomong dong, traktir Gimana sih? Selamat ya Ciewek barunya mas Gali Eh, bukan-bukan Saya Anissa temennya Gali Gue adanya mas Gali Oh, adiknya Gali Iya, kebetulan saya masih baru di kampus Benda dari Cirebon Saya juga gak nyangka bisa satu kampus sama Gali Terus jangan mbak akna sama mas Gali Shhh, enak kecil, banyak nanya ya Udah, sarah, sarah, sarah Eh, baru jadi ya Terus romantis, makan berdua Biar mesra Jangan ganggu di sini dong Sarah, sarah Gak ajak dong Eh, iya Gimana kalau kita gabungin di sini sama Adi sih? Ngapain kita bisa-bisa? Eh, jangan loh Kalau gue lagi sama Adi, selagi berdua, jangan dong Jadi, karena gak kenal sama dia juga? Iya Jadi gimana nih? Lo mau kegabung atau enggak? Maaf ya Ini gak biasa tuh, satu meja sama orang kampung Kenapa sih muka kamu kok bete begitu? Ini gak mood Gara-gara temennya mas Gali tuh tadi Ini tuh gak habis pikir ya Mas Gali kok bisa sih temenan sama orang yang norak Kampungan Tapi tampakannya pas-pasan lagi Gara-gara temennya mas Gali tuh Kok bisa? Iya Tadi tuh ada cewek baru dateng dari kampung Terus dia kuliah di kampung sindi Terus gak tau gimana mas Gali udah kenal sama dia Dan Mama tau apabila ngebetain lagi Kayaknya Kak Randa tuh juga suka sama dia Kok bisa Rangga sama Gali suka sama perempuan itu? Ini gak bisa dibiarkan Gak bisa orang yang tidak sederhaja sama kita masuk dalam keluarga kita Apalagi Dia mau ambil Rangga dari kampung Apa? Apa? Kok diem aja sih? Ingger gak sih apa kata sindi? Ya terus Namanya kenapa kau suka sama orang kau? Ini? Itu kan haknya dia mah Dan papa juga gak bisa ngapa-ngapain Papa tuh selalu belain Gali Emangnya mama berasal dari mana sih? Mama tuh siapa sebelum ketemu papa? Mama dari kampung juga kan? Orang kampung yang bisa cuma ngerebut suami orang doang Dan kurang ajar kamu ya Jaga mulut kamu Aku gak pernah ngambil papa kamu dari mama kamu Tapi anda penyembah pekmatan ibu saya Apa sih kamu ini? Hah? Dengar kamu Mama Rosa itu sekarang mama kamu Jadi kamu harus berikan sopan sama dia Papa tuh gak pernah melarang kamu bergaul dengan siapapun Tapi dengan sikap kamu seperti ini Papa melarang kamu bergaul dengan siapapun Ngerti? Apa-apa-apa sih pak? Kalau papa ngelarang pergaulan aku Larang dia juga dong pak Larang dia Larang dia bergaul dengan siapapun pak Kok jadi bawa-bawa sindi? Emangnya sindi pernah ya bikin malu nama keluarga? Seenggaknya sindi itu tau siapa yang pantas dan tidak pantas berteman dengan sindi Eh! Pak Acik! Diam pak! Sejak kapan? Kamu tuh misalkan kasar sendiri Sama aja kamu sendiri Bener ya? Pergaulan kamu ini sudah merusak kamu Pokoknya malah sekarang Semua fasilitasnya Papa tarik! Papa cabut! Apa-apa-apa-apa sih pak? Kenapa jadi begini sih pak? Ini sudah keputusan papa Kamu harus melipat Karena semua yang fasilitas papa berikan itu melipat papa Tau! Oke Fan Tau mau intinya Ambil sih Udah gak abut tuan semua ya Bener Aku pergi sih Gali! Gali! Gali tunggu! Tau! Kamu! Kamu.. Kamu apa lagi? Mau gue simpel kok Lo lo jauhin ke Ranga? Dah lupain mimpinin lo buat bisa dapetin mas Gali Maaf tapi aku gak ngerti maksud Maksud kamu apa? Alah lo jangan bela gebego deh Ranga itu colom pacarnya sindi Nagali itu colom pacar gue Jadi ngapain lo deketin mereka berdua? Maaf. Tapi sepertinya kalian salah paham. Aku itu sama sekali gak berniat untuk deketin Rangga. Apalagi untuk jadi pacara Gali, aku gak pernah mimpi sama sekali untuk itu. Aku sadar aku siapin mereka siapin. Jadi kalian gak usah kalah aku. Bagus loh ya masih tau diri. Tapi awasin. Kalo sampe lo masih deketin mereka berdua. Abis lah. Ngerti gak lo? Hei, 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 apaan sih lo? Ih, Mas Gali. Kok Mas Gali malah belain dia sih? Karena lo kasar. Tapi kan Mas? Sekali lagi lo deketin dia. Lo berusaha sama gue ya? Mas. Lo tuh ya, lo makin lama makin merupakan lo ya. Kenafik lo. Mas Gali jahat. Liatin aja. Nanti sini bilangin sama mama sama papa. Bilangin, bilangin sana. Makanya gue peduli. Nis. Nisa. Kamu gak apa-apa gak Nis? Nis. Nisa, Nisa, Nisa tunggu Nisa. Nisa, Nisa. Nisa, Nisa. Nisa, Nisa. Kamu dengerin aku dulu dong. Maaf Gali. Aku ini yang kesini untuk nyari ilmu. Untuk kuliah. Aku gak mau nyari musuh. Jadi aku mau sama kamu. Tolong jauhin aku. Karena aku mau hidup aku tenang Nisa. Ya Nisa, aku ngerti tapi tapi tetap Nisa. Ya Nisa. 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 Disaat engkau menyakiti. Rosa, ngapain kamu disini? Jangan bilang kalau kamu kerja disini Iya, aku kerja disini Terus? Anissa juga bersamaku Gila kamu Emangnya gak ada tempat lain apa untuk tinggal selain di Jakarta? Anissa itu siswa cerdas dan menurut prestasi Dia mendapatkan biasiswa dan kuliah disini Aku gak peduli Dia mau berprestasi, kek Dia mau mendapatkan biasiswa, kek Buat aku sama aja Dan sampai kapanpun Aku tidak akan mengakui dia sebagai anakku Endang Kamu tahu kan? Kehadiran kamu disini itu ancaman buat aku Rosa Kamu itu egois banget sih Hanya memikirkan diri sendiri Eh, kamu ingat ya Doa anak kamu nanti akan membawa kamu ke surga Aku punya anak kok Dan aku cukup bahagia punya anak dari Mas Surya Dan kebahagiaanku lengkap Karena aku sebagai istri dan seorang ibu Kenapa sih kamu? Nyaketin hati aku banget Dengan kata-kata kamu Kamu iri ya? Karena kamu cuma bisa ngurus anak Dan kamu gak pernah kawin Kamu itu keterlaluan banget sih Eh, kamu ingat ya? Sampai kapanpun Aku gak akan membiarkan Ansa tahu siapa ibunya Aku juga gak sudi punya anak seperti dia Eh, kamu ingat ya Huh, Jimmy? Rosa Aduh, ayo bos Keburu kita ditangkap sampah sini, bos Kok kita bisa kebutuhan kayak gini, Ros, ya? Eh? Kok kita bisa ketemu? Rosa, Rosa Kamu mau lari kemanapun, Rosa Ke ujung dunia pun, Rosa Kita pasti ketemu Karena kamu adalah jodoh aku, Rosa Sampai mati Aku gak akan pernah terima cinta kamu, Jimmy Lihat dari kamu Kamu cuma sampah masyarakat Kamu ngomong apa, Rosa? Kamu ngomong apa, Rosa? Kamu tuh tidak ada ubahnya Kamu sama dengan perempuan murahan Yang terobsesi dengan harta Eh, sekarang ikut gue Bos, kita lari bos Bos, ayo bos Kau Lo bilangin sama ade lo tuh ya Gue tuh capek dikutin tuh sama dia Dan lo bilangin dia sama ade lo Gue tuh gak suka sama dia Dan gue cuma anggap dia sebagai ade aja Ya lo bilang sendirilah Kenapa sebuah yang ngomong? Ya, gue barusan juga udah ngomong sama dia Tapi lo tau kan? Nah, itu tuh bebel Gue gak tau deh Gue ngomongin dengerin apa gak barusan Gue ngomongin dengerin apa gak barusan? Gue ngomong pake bahasa manusia Dia gak ngerti juga Masa pake bahasa apa sih? Alah Perbedaannya sama sepuluh sini kita Makin gue gak tau dia suka sama gue Makin kerjasama lagi sama sini Boleh ngejauhin gue sama Anissa Gue bilangin dong Ah Pusing gue, pusing Ngarepin abegil abel Kayak ade lo sama sebu gue Kenapa lho? Hah? Udah gak apa-apa Ini udah bebel semua kan? Iya udah Bentaran udah Udah Yaudah coba 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 Kok kenapa sih aneh banget ya? Hah? Tadi ada nikit sama sini disini Mana? Tadi disini ada lagi toilet sekarang Nyarang lo gak ada Mana? Beneran tadi gue liat Yaudah yuk cabut 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 Kepur rumahnya keluar Ntar keluar Loh matas bu Udah Ya Ma Udah beberapa hari ini Gali belum pulang lo Pak Papa jadi khawatir terhadapnya Paling dia ngidap rumah Rangga Siapa lagi temen dekatnya Pak Tapi Gali pergi itu gak bawa Pak-Apa lho Pak Papa Lu deh Papa tenang aja Karangga kan orang kaya Jadi ya pasti Mas Gali bakal baik-baik aja Kalau ngidap di rumahnya Ya Tapi bagaimanapun juga Gali itu kan penurus perusahaan Papa Jadi Papa itu gak bisa membiarkan Gali Lama-lama di luar Apalagi dia harus nebeng Hidup sama orang lain Gak bisa Gak bisa Kan ada Cindy yang bisa nerusin perusahaan Papa Mama Tugasin itu di rumah Ngurus Papa Kalau Papa udah tua nanti Atau suaminya Kalau kelak sini sudah menikah Iya kan Papa selalu belain Gali Udah jelas dia menghina Mama Sekarang biar dia rasain gimana susahnya hidup di luar Mama itu harus adil sama Gali Bagaimanapun juga Omongan Gali itu ada benernya Apa Apa? Apa maksud Papa? Mama perempuan gak bener gitu? Perempuan kampung yang suka ngerebut suami orang Kok Mama ngomong begitu sih Ma? Maksud Papa itu bukan begitu Ma Bukan begitu Hah capek Mama juga capek Ibu terus sama Mama Pokoknya mali sekarang Mama harus ada Antara Cindy dan Gali Bagaimanapun juga Gali itu anak kebahagiaan Papa Nanti! Ma Udah deh Mama lagi pusing Jangan bikin Mama tambah stres Hapes banget sih aku hari ini Ketemu endang sama anak itu Si Jimmy ada disini Sekarang anak sama suami itu Parah-parah lagi malu Gali Ada apa sih? Kok pagi-pagi banget kamu datang kesini? Terus kok kamu tau ibu kerja disini? Eh iya bu Semenjak kejadian itu saya belum hitung sama ibu kan Saya pengen tau kondisi ibu gimana sekarang Dan kemarin saya kesini bu Gak sengaja letih ibu deh Ibu baik-baik hati kok Eee Sebenernya Ada apa sih? Kamu jujur deh sama ibu Kok kamu pagi-pagi banget ngebelain-belain datang kesini? Oh Sebenernya Kenapa? Maaf ya bu kalo saya udah lancang Ada apa sih? Saya sama Anissa satu kampus bu Oh Ya bagus dong Berarti kan ibu jadi bisa nitip Anissa sama kamu Saya pengennya juga kayak gitu bu Saya pengen jagain Anissa Mendungi Anissa Cuman Anissa yang menjauh dari saya bu Ya gara-gara salah paham sih bu Halnya kecil Cuma Cuma jadi begini Aduh Ibu bingung Ibu gak ngerti Maaf bu sebelumnya kalo saya sudah lancang Tapi Tapi saya cinta bu sama Anissa Hah? Cinta? Iya bu Semenjak pertama kali saya ketemu sama Anissa Saya sudah jatuh hati sama dia bu Saya cinta sama Anissa bu Dan saya gak bisa bohong sama perasaan saya sendiri bu Apalagi Tiap hari ketemu di kampus Bu Saya mau restu dari ibu Restu saya ya bu Saya janji bu Saya bakal jagain Anissa bu Saya beneran jagain sama dia Kita manusia Takkan bisa sempurna Tanpa dia Sang kuasa Sang pencipta Segalanya Hidayah sang kuasa Ada untuk kita Hidayah yang membuka mata hati kita Hidayah sang kuasa Hidayah sang kuasa Tidak ada untuk Lo lihat tuh cewek aku Sih berani ya di nantangin gue Gatau kali gue siapa Tapi emang dia gak bisa kita biarin sih Kita harus kasih pelajaran sama dia Oh iya, lo masih punya kenalan reman kan? Jangan sedimki Sebelum lo ajarin gue Itu udah ada disini Bagus Sekarang Terima kasih Ada kerjaan buat gue. Ya iyalah. Lo pikir kalo ga ada urusan sama lo, gue mau ketemu sama lo. Mulut lo makin hari makin pedesan. Kalo lo ga bayar gue mah, gue ga akan mau bantu. Bagus banget sih lo. Kalo itu mah kecil. Anak buah gue juga bisa ngejalanin. Hah? Anak buah lo? Engga. Gue mau lo yang turun tangan langsung. Anak buah lo tuh ga bisa diandelin. Lo ngecilin anak buah gue. Sama aja lo ngecilin gue. Ngerti ga lo? Gue ga mau. Ya? Jimmy! Jimmy! Jimmy tunggu. Itu cuma buat permulannya aja. Sisanya gue bayar kalo udah selesai. Ingat ya, besok pulang kampus. Oke, thank you. Jangan sampe gagal ya. Don't worry. Esa, jadi kamu sekampus sama Gali dan Rangga? Lalu kok Bunda bisa tau? Tadi Gali dateng ke kafe. Dia menjelaskan semuanya. Gali nemuin Bunda di kafe? Mau ngapain Bund? Jujur ya Bunda. Aku tuh malas banget bergaul sama dia. Bunda kok ngerasa kayaknya Gali itu anaknya baik banget dan bertanggung jawab. Maksud Bunda? Dia mencintai kamu. Tadi dia itu minta restu sama Bunda untuk boleh mencintai kamu. Terus? Bunda gak sih restu? Kalo menurut Bunda sendiri, berteman itu gak apa-apa. Tapi kalo untuk pacaran, terus terang, Bunda gak setuju. Bunda itu takut. Kalo nanti kamu kenapa-kenapa. Iya Bunda. Isah, Isah. Emangnya salah kalo komentar restu dari bukaku? Iya kamu gak salah Gali. Cuman aku tuh gak mau Bundaku kepikiran kalo aku tuh sekampus sama cowoknya kamu. Emangnya aku kenapa Nis? Nis, aku tuh cinta sama kamu Nis. Dan aku janji, aku bakal jagiin kamu, aku bakal ngelindungin kamu Nis. Tapi please kamu jangan kayak gini dong sama aku. Maaf. Anissa. Nis, please dong ngelirin aku dulu Anissa. Bro, bro, udah. Anissa. Kalo cemenya udah gak mau. Lu jangan maksa dong. Siapa yang maksa sih? Gua mau baik-baik lah. Enggir. Eh. Kalo nama yang ngobrol tuh ada apa-apa? Gak. Kalo kayak tadi apa? Dia gak ada respon sama sekali kan? Berarti dia gak mau. Enggak. Gua ngadur suka sama lo ya. Gua sama-sama Anissa aja. Please pikirin. Apa anjur? Anissa! Anissa was! Enggak! Gali! 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 Astagfirullahaladzim, Gali! Ayo, ayo, ayo! Ini semua salah aku. Anda aja tadi Gali gak coba untuk nolongin aku. Pasti kejadiannya gak bakalan kayak gini. Eh, sini lo! Bergaul sama lo tuh kriminal banget ya! Sama banget tau gak si Gali tuh bisa deket sama lo! Eh, denger ya! Kalo sampe ada apa-apa sama Gali, gue gak akan tinggal diem. Dan gue gak akan bikin hidup lo tenang di dunia ini. Ngerti lo! Dikita, lo tuh apa-apaan sih? Jelas-jelas kita gak tau siapa orang yang menyelangkan Anissa. Dan Gali. Gali cuma berusaha mau nolongin Anissa. Apa itu salah? Salah? Kalo kenapa? Karena perempuan kampung kayak dia itu gak pantas buat di belakang. Oh, denger. Udah, udah cukup-cukup. Ini rumah sakit. Dan Gali itu perlu istirahat. Saya harap kalian tenang semua. Dia ini cewek kampung yang kemarin aku ceritain sama mama. Dan dia yang udah bikin mas Gali kayak gini. Dasar anak kampung. Ngapain kamu disini? Belum cukup ngeliat Gali seperti itu? Ayo keluar kamu. Tante! Pak! Pak! Astaga! He! Pergi kamu dari sini sekarang! Atau mau aku panggil polisi? Untuk memperjarakan kamu dengan tuduhan mencelakakan anak saya? Hah? Tante. Saya mohon sama Tante. Jangan perlakuin Anissa kayak gini Tante. Anissa ini mau terbaik-baik. Dan Anissa ini gak ada salah sama sekali Tante. Anissa ini pengen dicelakan sama orang. Dan Rangga sendiri Tante. Rangga sendiri saksinya. He, Rangga. Tante gak nyangka kalau selera kamu tuh rendah sekali dengan perempuan seperti itu. He, kalian berdua keluar. Keluar sekarang! Ma! Ayo! Rangga! Rangga! Sini! Mah! Diam! Aku harus kasih pelajaran ke anak itu. Kok gak ada ya? Jangan-jangan ketinggalan lagi. Aduh, udah berangkat pagi-pagi. Tapi tugas motari ini malah ketinggalan. Rasa! Tahu dari mana kamu alamat rumah aku disini? Kamu disini? Ada perlu apa? Anissa, anak itu? Iya. Anissa memang anak kamu. Dan dia tinggalin sini bersama aku. Kamu jangan pernah ya sakitin Anissa. Atau sekarang juga aku akan teriak. Biar warga kampung yang ngusir kamu dari sini. Tendam. Aku minta detik ini juga kamu pergi dari sini. Kemana aja kamu pergi aku gak peduli asal gak di sini. Tidak usah. Kamu itu bener-bener keterlaluan ya. Kamu yang keterlaluan. Kamu tahu kan kalau anak itu di sini itu ancaman buat aku. Kamu itu ngomong apa sih? Memangnya salah Anissa sama kamu apa? Karena kehadiran anak itu mengancam aku dan keluarga ku. Kamu tahu kalau Anissa mencintai Gali? Memangnya ada hubungan apa kamu sama Gali? Gali. Gali itu anakku. Dan aku minta. Jauhi anak itu dari Gali. Astagfirullahaladzim. Jadi... 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 Jadi kamu harus keluar dari sini. Berapapun yang kamu minta akan aku kasih. Asal kamu tinggalkan tempat ini segera. Kamu itu ya. Bener-bener keterlaluan. Anak itu anak yang tidak pernah aku inginkan. Itu karena selama ini kamu selalu mengincar laki-laki kaya. Sampai akhirnya kamu tertipu dan ditinggalkan dalam keadaan hamil. Diam. Diam! Tidak usah. Lebih baik sekarang juga kamu pergi dari sini. Sebelum aku makin muak lihat kamu. Pergi. Pergi! Oke. Aku akan pergi dari sini. Tapi kamu akan lihat. Apa yang akan aku lakukan pada anak-anak. Pergi. Jadi... Bunda bukan ibu kandung aku. Dan yang terasa... Dia dari bukan aku. Sindi. Orang suruh lo itu gimana sih? Kenapa jadi kakak lo yang kena... Kenapa perempuan kampung itu jadi selamat sih? Shhh! Biki lo bisa gak sih ngomongin itu gak kenceng-kenceng? Eh Sindi. Lo denger ya. Kalau sampe ada apa-apa sama kakak lo ini. Bukan cuma nyokap bokap lo aja yang dicemakin lo. Tapi gue. Gue bakal masukin lo penjara seumur hidup. Lo sih kayak gini sih sama gue. Gila. Ternyata ini semula mereka. Ini kandung kesepakatan kita berdua. Supaya lo semua gue tuh aman. Iya. Supaya kita aman tapi gak gini caranya. Shhh! Tinggal terus sekarang tuh diem. Terus dibantuin gue. Apa? Jadi Tante Rosa itu ibu kandung kamu? Iya. Tapi aku adalah anak yang gak diakui kelahiran di sini. Tapi kamu yakin? Aku yakin aku gak mungkin salah denger. Aku denger sendiri kalau aku tuh bukan anak yang dikendaki kelahiran di sini. Astagfirullah. Makanya aku dititipin sama ibu Enda. Kamu yang sabar ya Ngis. Mas. Jadi... Kamu sama Gali itu... adek kakak. Aku lebih gila dengan Ngis. Mas! Mas Gali! Mas! Kamu mau kemana? Kamu masih belum sehat Gali? Iya mas. Kan dokter masih nyuruh mas Gali untuk istirahat. Iya mas Gali. Itu lukanya mas Gali juga masih parah. Kalian jangan so baik sama saya. Orang-orang gak berborok. Emangnya saya gak tau apa yang kalian lakukan terhadap Nisa. Gali. Kau bicara apa sama adik kamu sama Nikita? Mas Gali. Aku sama Nikita dari tadi jagain mas Gali ya. Harganya sedikit kek. Mah nuduh-nuduh kayak gitu. Ma. Apa mama yang ngajarin dia jadi pembunuh? Tutup mulut kamu. Kalau kamu gak suka sama mama. Jangan bawa-bawa Cindy. Masa mama tau. Mereka udah menyiap pembunuh bayaran untuk membunuh Anisa. Dan untungnya aku berhasil melindungi Anisa. Dan aku menjadi korban sekarang. Kamu mau apa sih? Hah? Ma. Mas Gali bohong mah. Kayaknya mas Gali belum sadar 100% deh. Iya. Bia. Kamu kayaknya belum sadar kali. Kau mesti ngelantur mamu. Kamu mau bukti. Saya ada buktinya mah. Sekarang mau mendengarkan. Nih. Shhh. Shhh. Orang suruhan itu gimana sih? Kenapa jadi kakak lo yang kena? Kenapa perempuan kamu itu jadi selamat sih? Shhh. Ya lo bisa gak sih ngomongin itu gak kecep-kecep? Eh sini. Lo denger ya. Kak lo sampe ada apa-apa sama kakak lo ini. Bukan cuma nyokap-kak lo aja yang dimaki lo. Tapi gue. Gue bakal masukin lo penjara seumur hidup. Tell me in the sky. Jarno, Terjerah di atas, Cepatnya. Dia lo pengen atau tiap. Ya lo abang. Ma. Ma. Maalatin sini ya ma. Amisnya sini kesel banget sama si Anissa. Tante, aku tuh sebenernya gak melakukannya, Tante Ini tuh semua rencananya Cindy Aku gak tau apa-apa Kok lo jelepas tanggung jawabnya gini sih? Duh, tapi emang ini rencana lo kan? Gue gak ikut ikutan, ya tapi lo juga mau kan Kalau si Anissa itu out dari sini Tapi gue gak nyuruh lo buat ngebunuh, itu sadis namanya Gue harus kayak gimana dong? Udah, 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 tenang, tenang Cuma Mama yang tau rahasia ini Dan Mama akan merahasiakan rahasia ini Lagian kenapa sih kalian Kalo berencanakan sesuatu, gak bilang-bilang Mama kan akan bantu Hah? Jadi, Mama bisa bantuin aku? Ya iyalah, Mama pasti bantu kamu Mama juga gak suka Kalo perempuan itu ngambil pacar kalian Jadi tentu gak nyalain kita? Enggak Kalian anak yang baik Karena kalian mempertahankan hak kalian Anak itu bener-bener harus nyah dari muka bumi ini Kalo tidak, kehidupanku akan terancam Sayang, kamu kemana aja sih? Dari tadi Buna telepon kamu gak bisa Kamu kan tau Buna selalu cemas kalo kamu itu gak bisa dihubungin Sang kuasa Sang kuasa Sang kuasa Sang kuasa Sang kuasa Senjanya Ada apa? Hidayah, sang kuasa Hidayah, sang kuasa Bada untuk diri Hidayah yang muka mata Hidayah yang muka mata Anissa, kamu dengar kabar itu dari mana? Kenapa kamu punya pikiran seperti itu? Aku dengar semua mohon hendak sampah tanpa perasaan di pagi. Sayang, maafin Bunda ya sayang selama ini. Bunda gak pernah bermaksud menyembunyikan siapa ibu kandung kamu sebenarnya. Bunda itu sangat sayang sama kamu. Bunda gak mau kehilangan kamu sayang. Ya Bunda, aku tahu kalau ibu kandung Nisa gak mengharapkan kelahiran Nisa di sini. Makanya Nisa mau ucapin makasih sama Bunda. Makasih ya Bunda. Bunda udah mau merawat Anissa dari Anissa aja sampai Anissa besar. Yang ini sekarang. Anissa rela kok Bu. Anissa rela kalau misalnya kita harus pulang lagi ke kamu. Ini semua demi keselamatan Bunda. Jangan sayang, jangan. Kamu harus mengejar cita-cita kamu di sini. Enggak Bunda. Nisa udah muak sama semua kemenopikan ibu kandung Nisa. Dan sampai kapanpun, Nisa gak akan sudi untuk punya ibu kandung seperti Tante Rosa. Jangan pernah kamu menaruh dendam. Apalagi sama ibu kandung kamu sendiri. Kamu harus selalu bersyukur dengan apa yang kamu miliki. Biarlah ibu kandung kamu tidak mau mengakui kamu sebagai anaknya. Tapi kamu kan masih punya Bunda. Yang akan mencintai. Dan menyayangi kamu sebelumnya. Ya sayangnya. Makasih ya Bund. Bunda udah mau jadi Bunda yang paling nisah banggai. Yang paling nisah sayang. Bunda semakin bangga memiliki kamu sayang. Sekarang kamu mohon doa sama Allah. Minta sama Allah. Supaya ibu kandung kamu diberikan hidayahnya. Untuk mengakui kamu sebagai anak kandungnya. Ya sayangnya. Apa? Jadi Cindy nyawa orang buat membunuh Anissa? Keterlaluan. Emangnya Anissa salah apa sih? Dia gak mau diantara kita ada yang jadi pacarnya Anissa. Karena Nikita sangat mencintai gue. Apa? Lo bilang Nikita. Nikita terlibat. Ya. Depnis bro please. Lo jagain Anissa sementara waktunya. Karena dengan kondisi gue yang sekarang gue gak bisa ngapain apa-apain. Gue tau kan Anissa kenapa-napa enggak. Oke. Lo tenang aja. Gue belakang ngambing Anissa. Tapi... Menurut gue apa? Masalah ini kita laporin polisi aja ya? Cuma dia ngelaporin sini ke polisi. Manalah tangan parah. Lo tau sendiri kayak ngapain dia kayak gimana. Ya tapi ini dokter laluan gali. Please. Please. Menurut banget kan. Woy! Maksud lo apaan tiba-tiba lo nampar gue? Gue gak akan nampar lo. Kalau lo tuh gak akan terlaluan tau gak? Gue punya salah apa sama lo? Lo kenapa mau ngubung Anissa? Lo jawab! Kenapa lo mau ngubung Anissa? Gak. Lo tau dari mana sih? Gue tau dari Gali. Gayo dicerita sama gue. Emangnya kenapa? Eh Rang... Rangga. Aduh gue mohon banget ya sama lo. Lo jangan cerita sama nyokap gue-nyokap gue ya. Gue mohon sama lo. Karena... Gue gak salah apa-apa. Siin dia otak dari semuanya. Enggak. Ini resiko lo. Karena lo udah bertindak kriminal. Aduh. Enggak gue mohon yang ceritanya sama mereka ya. Jangan cerita. Gue mohon. Aduh gue tobat. Sumpah gue tobat bu kita. Ampun beneran. Ya? Dan selalu tau aja ya. Tante Rosa. Dokapa Cindy. Dia itu ibu kandungi Anissa. Hah? Tante Rosa! Ya Allah. Sejujurnya hati amba sangat sakit buat ema kenyataan ini. Tetapi karena kejadian ini. Hamba semakin mencintai bunda hamba yang telah mengusarkan hamba dengan penuh kasih sayang. Bahkan rela mencurahkan waktu dan dirinya hanya untuk merawat hamba ya Allah. Seandainya aja. Bunda adalah ibu kandungi Anissa. Tetapi bahagianya hidup hamba ya Allah. Hamba bohong. Berikanlah hidayahmu untuk ibu kandungmu. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seperti anak kandungnya sendiri, gak seperti tante? Kamu pikir kamu siapa? Enak aja ngaku-ngaku anak. Hei, sejak kamu ada dalam kandunganku, aku tidak pernah mengharapkan kehadiran kamu. Kalau aja Enda gak menahan untuk menggugurkan, kamu tuh jadi apa? Sekor harimau pun gak kantengan untuk membuang atau membunuh anaknya sendiri. Itu artinya, ibu itu gak lebih ini dari sekor binatang. Lancang sekali mulut kamu, anak kecil. Kamu bicara sekali lagi, aku robek mulut kamu. Ngerti? Yoha, apatlah makatakan ku naibawa sendiri. Mam, kamu mau ngapain? Balikin handphone saya. Mam, balikin handphone saya. Tanpa handphone ini, kamu tidak mungkin menjatuhkan Cindy. Dan mama tidak akan membiarkan gadis kampung itu menghancurkan Cindy dan kamu. Tapi Anissa gak mengganggu saya, mas. Saya bahagia bersama Anissa, ma. Kamu roh pincisan sekali. Hei, semakin kamu mendekati dia, mama gak segan untuk menelinyapkan dia. Yuk. Mama! Mama! Mama balikin handphone saya. Mama! Mama! Buka! 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 Mama! Sekarang kamu telpon pembunuh bayaran itu. Bilang mama mau ketemu untuk rencana selanjutnya. Iya, Mama. Anissa! Anissa! Aduh, bener deh. Aku tuh minta maaf banget ya sama kamu, sama perlakuan aku selama ini. Jadi, mau aku tuh kamu harus tahu semuanya. Kamu harus tahu kebenarannya. Kebenaran apa? Sebenarnya, yang mencuruh orang untuk membunuh kamu tuh Cindy. Pokoknya aku mau ketemu sama Gali. Iya, tapi gimana kalau nantar Rossa tahu? Aku gak peduli. Kamu tahu kan Gali itu hampir terbunuh gara-gara aku. Aku harus ketemu sama dia. Iya, tapi... Kalau misalnya kamu gak ngantren aku, aku pergi ke sendiri. Jangan, jangan, jangan. Biar aku ngantren aja. Ma, ma, itu mobil ikar aja. Ma, tutup, Ma. Ma, buruan aku, tutup, Ma. Itu kan Tanto Rossa sama Cindy. Mereka mau kemana ya? Buru-buru banget. Aku takut mereka punya rencana lain yang lebih buruk sama kamu. Jadi, lebih baik kita ikut mereka aja ya. Ini bener tempat kalian janjian? Bener, Komah. Orang ini mana? Kamu udah telepon belum? Udah, Ma. Ini tuh bener-bener alamat yang dia kasih kok. Ayo, Ma. Yuk. Yuk. Buka! 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 Rossa! Akhirnya kamu merimungkan aku juga, sayang. Diam kamu, Jimmy! Jangan macam-macam kamu, Jimmy! Kamu kenal sama dia? Jadi ini anakku, apa dia tahu kalau dia tuh punya kakak? Apa? 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 Diam kamu, Jimmy! Aku gak akan tinggal diam, sebelum anakku dan suami itu tahu siapa lu sebenarnya. Seorang wanita yang melahirkan anak yang dibuang percuma. Jimmy, diam! Ma, apa bener yang barusan dia bilang? Jimmy! Jimmy! Atau aku mau teriak? Teriak! Teriak sepuasnya. Karla gudang, jauh dari jalanan rumah. Tolong! 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 Jimmy! Tolong! Eh, apa? Kamu gak isi rat? Kamu udah baikan? Apa, apa, apa? Sementara-sementara, ini kunci tergantung di luar. Apa, apa? Ini ada masalah, apa? Bahaya, apa? Bahaya apa? Terus, Cindy kemana? Katanya dia mau ke sini, jagain kamu. Cindy udah menyebut pembunuh bayaran untuk pembunuh Anissa. Apa? Kamu ini ngomong apa sih? Aku punya buktinya, apa? Buktinya ada di handphone aku. Tapi handphone aku diambil Mama dan Cindy, Pak. Dan yang ngunciin aku tuh Mama dan Cindy tadi. Aku pinjem sampai Papa. Aku telepon Bangga. Eh, iya sudah, kalau begitu. Pakai cili. Halo? Lo dimana? Lo sama Anissa enggak? Lo tuh kemana aja sih? Lo gue teleponin, ada yang gak tangkap. Tadi ya gue sama Anissa mau jenguk lo tau gak? Tapi gue di jalan yang ketemu Mama lo sama, sama Cindy. Dan asal lo tau aja. Muka mereka tuh panik banget, men. Dan, asal lo tau juga kali ini. Yang menyelakkan Anissa kemarin itu. Itu ya Cindy. Ya itu dia, kenapa gue telepon lo sekarang gak? Karena, karena nyongkap ngelancam ingin membunuh Anissa. Dan di jalan tadi, Gue ngeliat nyongkap lo sama Cindy. Itu diskup sama preman yang kemarin menyelakkan Anissa. Oke oke, dimana alamatnya? Gue kesana sekarang. Psst, liat. Kayaknya kita kedatangan tamu nih. Betul. Mau apa kali datang kemarin? Mau jadi mati? Banyak umur lo. Mereka di gudang, Pak. Terus apa? Mari. Sini! Bagus. Akhirnya semua berkumpul disini. Lengkap sudah luar biasa. Jimmy. Diam, Jimmy. Tolong jangan bicara lagi. Lu takut. Kalau ketawa lu sama suami, Hah? Kalau lu dulu sangat terobsesi untuk didorongkan. Ngomong apa kamu? Apa hubungan kamu dengan preman ini? Dan cerita apa yang kalian simpan selama ini? Diam! Melangkah! Anakmu mati! Tidak. Jangan sakitir anak kucingi. Lengkap, jangan sakitir anak kucingi. Tolong. Tolong saya mahukan jangan sakitir anak kucingi. Apapun kamu meminta, saya akan berikan. Tolong. Dengok. Semua yang dapat berbira dengan wak. Rasas sakitir. Masih cukupung sembuh. Ahi, wala isri. Saya belum puas. Saya belum melihat dia menderita. Jimmy. Tolong jangan sakit di sini. Tolong, tolong Jimmy. Kotoh! Busuk! Om. Saya mohon om. Saya mohon sama om. Kesalahan apapun yang pernah diperbuat oleh ibu saya. Tolong maafkan dia om. Dan adik saya sini. Dia itu gak bersalah om. Dia tak tahu apa-apa soal ini. Jadi tolong om lepasin mereka om. Om. Kalau om lo bangas dendam. Saya rela om. Saya rela harus bertutar posisi dengan mereka. Karena saya rela mati demi mereka om. Jadi tolong lepasin mereka om. Saya mohon lepasin mereka. Jadi ini anak yang selama ini dibuang. Eh? 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 Tidak. Sekarang mengorbankan diri kamu. Untuk orang yang tidak pernah peduli. Tidak. 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 Kepusukan lu, Shay. Dan anak ini rela mengorbankan jawanya untuk lu. Dia selama ini, lu gak berapa duit sama dia. Jangan lupa, jangan lupa. Sini. Sini. Apa? Sini. Sini ya! Atau dia akan mati. Diem, Pak! Maka agak! Dia akan mati. Maka, dia akan mati. Atau dia akan mati. Ma, Maka. Ma, ma, ma. Sini, sini. Sini. Sini, sini. Sini, sini. Sini, sini. Nyalah sini. Tidak tertolong lagi. Pak. Sini, sini. Sini. AbangUn. Lihat. Mama. Mama... Ibu, hebo bakun. Ibu, abangun. Ibu bakun, ibu. 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 Ibu... Eh, eh, eh. Tolong, tolong anak saya di dalam, ma. Tolong, ma. Tolong, ma. Tolong, ma. Nisa, kenapa kamu nggak bilang sama aku kalau kamu anak dari mamaku, Nisa? Buat apa aku bilang sama kamu? Terus sekarang kamu tahu kan kalau aku hitung adik kandung kamu. Adik kandung? Kamu salah, Nisa. Kamu saudara kandungan dengan sini, bukan dengan aku. Tapi Rah nggak bilang kalau... Rah nggak bilang? Kamu sama Anisa itu saudara kandung. Jadi maksudnya nggak mungkin pacaran kan? Begitu kan, Rah nggak? Sorry, Uri. Jadi... Ibunya Gali dan ibunya Anisa nggak sekandung. Jadi mereka berdua ini saudara tiri. Rah nggak lo tuh gimana sih? Katanya mereka sekandung. Nah, Nikita. Udah ya? Betul salah. Salah banget. Jadi... Ibu aku bukan ibunya Gali. Iya, Nisa. Ibuku sudah lama meninggal. Sejak aku kecil. Berarti... Kamu? Kamu? Pak, gimana keadaan Mama dan Cindy, Pak? Pak... Nyawa sini... Tidak tertolong lagi. Pak. Pa. Aum... Terus gimana keadaan Ibu Kandung saya, Ibu Rosa? Sebaiknya kalian semua Masuk ke ruangan Ayo Udah Samaria Ayo Ayo Ibu, Nisa, ayo kita ke dalam Sindi Maafin Mama Karena perbuatan Mama Kamu jadi korban Maafin Mama, Sindi 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 bagus Disini lo gak boleh ninggalin gue sih, lo harus pahamun Disini, disini bangun Indi Disini Kita harus selalu berdua sih Kita harus berangkat kuliah berdua Lo mau curhatin sama gue Eh, lo gak boleh ninggalin gue, Zid Indi bangun, dong Disini 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 bangun Disini bangun Disini bangun Disini bangun ya, Zid Disini bangun ya, Zid Disini bangun ya Disini bangun ya Si Disini bangun ya Disini bangun ya Sip Masih Pak... Iya, Pak. Maafin, Mama, Pak. Anissa itu anakku. Maafkan Mama selama ini bohong sama Papa. Iya, Mama. Papa sudah maafkan kamu. Papa sudah tahu kejataannya, Mama. Walaupun pahit buat Papa. Dan Papa berjanji. Papa akan menganggap Anissa. Sebagai anak Papa sendiri, Mama. Liza. Ma! Hidayah sang kuasa ada. Hidayah sang kuasa ada. Liza. Bagaimana? Maafkan Mama Anissa. Maafkan Mama selama ini. Tapi... Tidak salah sama kamu... Ya ibu... Anissa saya maafkan ibu... Aku juga maafkan ibu kalau aku punya salah sama ibu... Maafin aku ya ibu ya... Bawaii aku mama Anissa... Ya... Ya ma... Ya... Apa sih Anissa... Kamu anak yang baik... Maaf... Kali... Ya ma... Maafkan mama kali... Ya ma ibu juga minta maaf ya ma... Endang... Rosa... Ya maafkan aku Endang... Aku mau mengucapkan terima kasih... Kamu udah mengurus Anissa selama ini... Maafkan aku Endang... Rosa... Kamu harus tetap hidup... Kamu harus tetap hidup ya... Ma... 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 Tanda... Tanda... Ma... Mama bangun... Ma... Mama bangun... Ma... Jangan tinggalin Anissa... Mama bangun... Mama bangun... Jalanya yang hidayah sangkuasa ada untuk kita Hidayah yang membuka mata hati kita Ma, maafin Anissa ya Kalau selama ini Anissa belum sempat ngebahagiain Mama Semoga Mama tenangnya di sana Semoga Mama bahagia di sana Menerima semua Anissa, maafin Mama Rosa ya Dan maafin selama ini Mama Rosa gak menganggap kamu sebagai anak Hidayah yang membuka mata hati kita Aku udah iklasku Dan aku udah maafin Mama aku Semenjak aku tahu kalau dia itu ibu kandung apa Maafin Mama aku juga ya Kalau selama ini dia buat kamu kecewa Buat kamu sedih Dan buat kamu berpisah sama ibu kamu Maafin ya Aku udah maafin Mama Rosa Aku juga banyak salah sama Mama Rosa Terima kasih ya Setelah sekian lama Baru ku menyadari Mengapa ku masalah Kalian mau memaafin Mama Kalian mau memaafkan Mama Ikhlaskan kepergian Mama Agar Mama bisa tenang di alam sana Dan jangan lupa Kalian selalu berdoakan Mama Iya Tapi rasa tak mungkin lagi Biarkan ku pergi Bapak tahu Kau yang saling mencintai Terimulai saat ini Aku mencintai hubungan kalian Di saat engkau menyadari Makasih ya Iya Mengapa semua terjadi Anissa Mulai sekarang aku janji sama kamu Aku akan bahagiaan kamu Anissa Aku cinta sama kamu Tahanmu padaku Tapi ku tak sanggup lagi Ku akui sekarang Engkau mulai berubah Namun rasa sakitku Terlalu dalamku Terobati Detik ini juga kamu tinggalkan Anggir ku akhap Hahahaha 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 Satu hal yang kamu berbicara Tidak Dua Denda Bunda apa yang mau nyat Eh mau wanya Kucing Kucing Kamu jangan pernah ya Saat engkau Aku sekarang coba Hahahaha Terhampir Hahahaha 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 Karena aku tak sanggup lagi Mengingat semua kenangan dulu Di saat engkau menyakitiku Mengapa semua terjadi Di saat kau mulai menyadari Semua kesalahanmu padaku Tidak 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 laws